Intro Kadif Hubinter Polri Irjenpol, Doktor Andes Saiful Malta secara langsung pimpin upacara pelaksanaan pembukaan latihan Pratugas Satuan Tugas Garuda Bayangkar 2 FPU12 yang dilaksanakan di lapangan pusat latihan multifungsi Polri Cikes Bogor, Jawa Barat. Upacara ini diikuti oleh sebanyak 154 orang personil Polri yang terpilih dan akan melaksanakan latihan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian 154 personil Polri yang telah lulus seleksi ini akan berlatih dari tanggal 1 Oktober 2019 hingga 8 Maret 2020 dengan 3 tahapan pelatihan diantaranya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keseragaman pola tindak sesuai dengan standar Polri dan PBB. Sebelumnya 154 personil Polri ini adalah para personil Polri yang telah terpilih dengan mengikuti proses seleksi yang ketat dan diikuti oleh personil Polri dari seluruh Indonesia. Ke 154 orang personil ini nantinya akan diseleksi kembali menjadi 140 orang personil sebelum nantinya akan diberangkatkan pada misi PBB di Darfur, Sudan. Baik, saya ingin menginformasikan bahwa saatnya kita melakukan pelatihan yang dipersiapkan untuk ditempatkan atau di misi PBB. Lat Peragas namanya, latihan peratugas. Itu diikuti oleh 153 personil yang nantinya akan kita seleksi menjadi 140 orang yang akan kita perangkatkan ke misi FPU II Dynamite 12 ditempatkan di Sudan, di Afrika. Mereka dilatih ini sekitar 3-4 bulan, kemudian nanti di-deploy di sana selama satu tahun. Sekarang kita ada di sana FPU 11 Dynamite berjumlah juga 140. Setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai dengan hari ini kita selalu mendapat pendekat terbaik. Jadi dari satgas-satgas yang ada di seluruh dunia kita terlalu yang terdapat pendekat terbaik. Dan perlu saya informasikan juga, PBB sekarang melakukan perampingan atau pengurangan atau downsizing namanya, tetapi untuk FPU itu harus dipertahankan. Hal itu harus dipertahankan karena memang kita yang terbaik di antara satgas yang ada di sana. Dari CKS Bogor, Jawa Barat, Coki Mentari, Triberata TV, Salam Triberata! Siap, terima kasih Jendral!